Bagian 3 Bertahun-tahun setelah airbah, hanya ada sedikit orang yang melayani Yehua. Salah satunya adalah Abraham, yang dikenal sebagai sahabat Yehua. Kenapa Abraham disebut sahabat Yehua? Kalau Anda punya anak, bantu dia mengerti bahwa Yehua peduli kepadanya dan selalu mau menolongnya. Seperti Abraham dan orang-orang setia lainnya, misalnya Lot dan Yaakub, kita bisa minta tolong kepada Yehua kapan saja. Yehua pasti akan menepati semua janjinya. Pelajarannya, lakukan semua yang Yehua minta. Meski itu susah, persahabatan dengan Allah lebih berharga daripada apapun. Yehua ingin kita memaafkan orang lain dan cepat berdamai.